Sorotan lainnya, Saudara. Menko Pohuka Mahfud MD sudah menerima laporan kronologi sejumlah personel TNI yang menggeruduk Mapolestabes Medan. Menurut Mahfud MD, kasus Mayor Dedy Hasibuan dan anggotanya yang menggeruduk Mapolestabes Medan sudah diklarifikasi oleh pihak TNI maupun Polri. Saat ini personel TNI yang terlibat dengan diperiksa oleh Puspom TNI sebelum ditentukan langkah penertiban selanjutnya. Sudah diklarifikasi kasusnya baik oleh TNI maupun oleh Polri. Sekarang tinggal langkah-langkah berikutnya yang akan diambil untuk penertiban. Ya kan sudah mulai diperiksa, mulai ditangani oleh Irjenad dan Puspom Angkatan Darat. Sudah gitu. Saya sudah mendapat resume laporannya tadi malam, sudah sampai apa. Hari ini mungkin akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Tetapi kronologi peristiwanya saya sudah dapat. Usai sejumlah anggota TNI menggeruduk Mapolestabes Medan, Panglima TNI Laksamanda Yudho Margono memerintahkan Pangdam Bukit Barisan dan Puspom TNI. Pemeriksa prajurit yang terlibat. Menurut Panglima, tindakan anggotanya di Medan tidak etis. Ia menjamin tak akan ada impunitas dan tidak menutupi kasus anak buahnya yang melanggar aturan. Kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu. Itu kan oknum bukan, bukan apa namanya, bukan nama institusi. Termasuk bukan atas nama Pangdam, bukan atas nama institusi Kodam. Tapi kan satuan Kumdam. Ya makanya kemarin saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Puspom TNI juga untuk membackup, untuk memeriksa. Jadi ada hal yang seperti itu, kita langsung tidak ada. Impunitas tidak ada, menutup-nutupi tidak ada. Saya sudah sampaikan, kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI menilai pengerudukan sejumlah anggota TNI ke Mampor Setabes Medan sebagai bentuk perintangan penyidikan dan pelanggaran undang-undang TNI. PBHI meminta Panglima TNI tidak hanya memeriksa prajurit yang terlibat secara etik, tapi juga secara pidana. Proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian itu adalah proses projustisia, yaitu berupa penyelidikan dan penyidikan, di mana salah satu kewenangannya adalah upaya paksa berupa penahanan. Dan ini yang coba diintervensi oleh sekelompok anggota TNI. Nah, dalam konteks intervensi ini terhadap proses hukum, penyidikan ini tidak boleh dipandang sebagai sikap biasa atau tindakan teknis saja. Tetapi dalam konteks hukum pidana ini harus dipandang sebagai salah satu bentuk obstruction of justice atau tindakan untuk menghalangi penyidikan. Anggota Komisi 1 DPR, Dave Laksono, meminta TNI memeriksa anggotanya yang terlibat pengerudukan MAPO Resta Mesmerana. Dave meminta TNI memastikan duduk persoalan karena seolah-olah ada tindakan penekanan dari personel TNI pada polisi. Pastikan dulu kenapa bisa sampai ada seolah-olah penyerbuan dari sejumlah prajurit ke Polres untuk melepas seseorang. Sebenarnya sesuatu itu pasti ada proseduralnya dan tidak bisa dilakukan tindakan-tindakan penekanan apalagi menggunakan aparat karena itu bisa dilihat bahwa itu adalah sikap-sikap premanisme yang bertentangan dengan landasan hukum yang kita miliki. Sebuah video viral merekam kedatangan puluhan prajurit Kodam 1 Bukit Barisan ke MAPO Resta Besmedan 5 Agustus lalu. Dalam video tampak Mayor Deddy Hasibuan terlibat perdebatan panas dengan Kasatres Kimporestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa. Mayor Deddy mempertanyakan pengajuan penangguhan penahanan salah seorang kerabatnya, ARH, yang menjadi tersangka pemalsuan surat tanah. Ini yang tidak akan menjelaskan Bapak untuk ditahan. MP ini, yang lain juga belum muka, apakah dikirimkan itu tidak. Makanya Bapak belum menggelar, tapi Bapak sudah bisa. Tak lama usah didatangi rombongan Mayor Deddy Hasibuan, penyidik mengabulkan penangguhan penahanan ARH. Menurut Kabit Humas Polda, Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi, insiden ini masalah pribadi dan bukan merupakan permasalahan antar institusi. Ini kesalahpahaman, kesalahpahaman personal, bukan institusi, tidak ada kaitannya. Ini kesalahpahaman personal terkait dengan saudaranya yang tadi saya bilang yang menghadapi proses hukum. Namun demikian, setelah tadi dijelaskan... Kepala Penerangan Kodam I Bukit Barisan Kolonel Riko Siagian menyebut, kedatangan puluhan anggota TNI ke Mapores Tabes Medan bukan bermaksud negatif, melainkan untuk koordinasi penanganan kasus hukum salah satu kerabat Mayor Deddy Hasibuan. Jadi kedatangan itu kan kita namanya disini kan solid ya. Jadi mau datang satu orang, sekuluh orang, menurut saya bukan menjadikan wah ini sesuatu hal yang negatif. Seperti itu. Memang dia pribadi, tapi istilahnya juga menjadi penasihat hukum dari pihak keluarga. Nah, sebenarnya mereka yang menanyakan surat. Memang kebetulan mereka membawa teman-temannya lah, tapi bukan berarti untuk menyerang gitu loh. Usai insiden penggerudukan Mapores Tabes Medan viral, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono memerintahkan pemeriksaan anggotanya yang terlibat. Mayor Deddy diperiksa oleh Puspom TNI di Jakarta, sedangkan 13 personen lainnya diperiksa Pemdam I Bukit Barisan. Tim Liputan Kompas TV Sudah untuk mengulas soal anggota TNI yang mengeruduk Mapores Tabes Medan terkait penanganan kasus hukum. Salah seorang kerabatnya sudah ada pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Selamat petang, Bu Koni. Selamat petang. Bu Koni, yang bersangkutan sudah diperiksa nih, akan diperiksa di Puspom. Apakah ini menjawab soal keresahan publik peristiwa kemarin, Bu Koni? Sebelum ke sana, boleh nggak saya minta tolong dengan segala hormat ya, termasuk Pupom TV dan semua rekan media gitu. Tolong dibedakan antara TNI dan TNI Angkatan Darat. Karena begini, kalau kita sebut TNI, itu ada di bawah tanggung jawab Bapak TNI, yaitu Panglima TNI, Bapak Yudho Margono. Tetapi kalau kita bilang itu di bawah TNI-AD atau yang melakukan TNI-AD, maka itu ada di bawah kepala staf Angkatan Darat. Jadi beda nih, nanti yang turun tangan itu akan beda, karena ada fungsi berbeda, kita mesti paham dulu di masyarakat. Panglima itu pengguna kekuatan. Jadi pada saat negara pemerlukan tentara, hanya Panglima yang berhak deploy tentara. Tetapi pembinaan, termasuk kasus ini kan ini harus dibina nih, anak-anak nakal atau oknum-oknum nakal kodam Bukit Barisan ini, itu penuhnya tanggung jawab kasat dan pangdam setempat. Jadi jangan digeser jadi masalahnya Panglima TNI. Bahwa sekarang Panglima TNI yang merintahkan Kabin Gum untuk segera memproses, itu hanya bentuk perhatian beliau. Tetapi menurut saya ini kita harus paham betul, ini bukan tugas beliau. Ini tugas yang kasat seharusnya. Jadi kita harus menutupan dudung, mana sekarang muncul atau dipanggil komisi satu. Oke, itu dulu ya. Nah, menurut saya sikap Kapendam itu udah benar. Tapi tadi yang menjelaskan bahwa seolah-olahnya kebetulan datang ini itu, nggak ada yang kebetulan lah. Kita mesti lihat yang salah adalah salah, gitu kan. Jadi menurut saya, kalaupun ada kesalahan yang terjadi, baik kasat ataupun pangdam, ya kan, kalaupun tidak mau di bawahnya, itu berhak mengajukan komplain kepada pihak-pihak yang dianggap tidak fair, gitu. Ya kan, apakah itu inspektor pengawasan polisi, apakah itu propam polisi, atau kompol nas, atau komnas, dan HAM, dan lain-lain. Tapi tidak dengan datang, apalagi beramai-ramai seperti itu, apalagi urusan pribadi, gitu. Jadi ini dulu diluruskan, karena gini, Oknum ini menurut saya itu adalah, apa ya, kalau kita baca, karena saya dapat juga report resmi dari Asintel Kasat. Ini kayaknya ada miscommunication, gitu kan. Seolah-olah di report ini, ini hanya tidak beramai-ramai dan tidak menggerbek. Kita harus lihatlah, videonya sudah beredar kok di masyarakat. Ya, kalaupun tidak menggerbek, kalau datang 40 orang, mau ngapain? Ya kan, mungkin tiba-tiba yuk kita ke sana, gitu kan. Nah, jadi menurut saya ini mesti jelas. Yang kedua, ya kan, tidak boleh siapapun, termasuk Oknum, TNI, Angkatan Darat itu, ya kan, melakukan upaya intimidasi dalam bentuk apapun. Dan ini masuk intimidasi menurut Anda, Bukoni, ya? Ya, ini kan diduga bisa intimidasi. Tadi Pak TBH juga bilang bahwa kalau betul ya, sekali lagi kalau betul datang 40 orang, karena tadi saya dapat terima video juga dari Medan, tetapi saya nggak bisa hitung otak orangnya berapa, gitu kan. Tapi kalau betul 40 orang, ya itu yang sudah masuk intimidasi. Tapi gini, terlepas dari 1 orang, 10 orang, 40 orang, luluskan dulu ya, ini kenakalan Oknum-Oknum TNI Angkatan Darat, Kodam Butik Barisan. Clear ya? Jadi ini yang saya minta tanggung jawabnya adalah Kepala Sampai Darat untuk meluruskan hal ini supaya nggak terjadi lagi. Demikian jawaban yang setepat. Nah, tapi sekali lagi, gini loh, di sisi lain juga, saya juga mau koreksi kepada polisi ya. Ini juga saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini kan sorotan publik bagaimana sebenarnya juga institusi kepolisian itu harus lebih profesional. Karena kalau saya baca laporan dari As Interkasat, ini ada perubahan, ada ketidak samaan berita di media, gitu kan. Nah, jadi menurut saya, apapun penyebabnya apa, tapi tetap tidak dapat dibenarkan, perbuatan oknum, apalagi membawa-bawa institusinya. Bahkan ini yang berkaitan dengan kasus warga sipil, tapi dari militer sebagai penasihat hukum, itu juga soal kepantasannya bagaimana, bukan di menurut Anda? Itu juga saya pertanyakan, itu kan nggak pantas, tapi sekali lagi saya nggak dalam posisi untuk bertindak sebagai kabin kum, ya kan. Saya bukan orang hukum. Tapi begini, intinya, ini ada kesalahan, ya kan. Diduga sudah melakukan, diduga kuat lah, ada intimidasi terjadi. Jadi menurut saya sekarang, sudah saatnya juga kita minta ke Kasat bicara, atau kalau perlu dipanggil Komisi 1, kenapa ini bisa terjadi? Karena kan, apa ya, ini kan masalah disiplin, masalah pembinaan. Jadi, baik Kasat, baik Pangdam, Bukit Barisan, saya rasa sebaiknya dipanggil saja oleh Komisi 1, apalagi kemarin Ibu Motiya juga sudah menunjukkan keberatannya. Terus tadi Pak Mahfud juga sudah menunjukkan keberatannya. Jadi tolong jangan salah-salah sasaran nih, ya kan, itu dulu diluruskan. Karena sekali lagi, ini bukan tanggung jawabnya Panglima. Jadi saya tuh pas baca-baca berita, kenapa jadi Panglima TN? Jadi, baik, soal tadi, selain pemanggilan Kasat yang menurut Anda harus dilakukan oleh DPR, soal Mayor ini bagaimana jadi penasihat hukumnya ketika dipanggil PUSBOM? Tindakannya seperti apa? Sekarang, kalau saya melihatnya begini, lebih nggak pantas lagi, bukan dari situnya. Nggak pantas lagi, tadi kan ingatakan sendiri, itu memberas saudaranya. Ya kan? Yaudah, dari faktor layak-layaknya sudah nggak layak. Jadi makanya saya bilang, lebih baik dipanggil saja, diproses, dan kemudian diberikan hukuman seberat-beratnya lah. Karena ini kan sudah tindakan nggak benar lah, dari oknum tersebut. Nggak boleh lah ada intimidasi-intimidasi seperti ini, ini akan membuat persepsi di masyarakat, apalagi baru kaitan dengan Basana sekemarin, dan seolah-olah nanti TNI kebal hukum. TNI nggak mau, nggak mau, apa, dicentuh oleh hukum. Nggak. Ini adalah perbuatan oknum TNI Angkatan Darat yang jangan sampai berimbas kepada TNI secara keseluruhan. Makanya saya ulang-ulang terus kata-kata ini, karena apa? Karena sekali lagi, jangan sampai total TNI itu terkena. Ini hanya TNI Angkatan Darat. Baik, tadi yang disampaikan Pak Panglima juga sama soal impunitas TNI, sudah ada komitmen. Ini sebuah respons ketegasan dari Panglima untuk Anda, untuk mengenikapi kasus ini, Bu Kone. Ya, artinya Panglima itu bertindak sangat cepat ya, bayangkan saja, dalam kapasitas yang dia hanya, dia sebagai pengguna, dia langsung berinisiatif. Cuma jangan sampai masyarakat jadi salah mengerti, seolah-olah ini jadi tanggung jawab Panglima, yang salah dicoba luruskan. Ini tanggung jawabnya kepada Staf Angkatan Darat dan Pangdam setempat. Dia harus mampu mendisiplinkan, dan juga, kalaupun Kapendam sudah menyesal itu, tapi kan nggak cukup menyesal. Iya kan? Apa tindakan selanjutnya? Nah, ini yang kita harapkan kemudian adalah tindakan tegas. Supaya tidak terurang lagi, karena saya juga baca, dari imparsial kalau nggak salah ya, sudah keluarkan surat terbuka, ini tidak boleh terjadi. Jadi soal tadi yang Anda singgung, tanggung jawab kasat cukup dipanggil DPR, atau seperti apa yang Anda harapkan dari kasus ini, Bu Kone? Yang saya harapkan, masyarakat paham betul, bahwa yang nakal, atau yang bertindak, diduga bertindak melakukan intibiasi, adalah Oknum TNI Angkatan Darat, anggota Kodam Bukit Barisan. Sehingga yang bertanggung jawab kepada mereka, langsung adalah Pangdamnya, dan juga di atas Pangdam adalah Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi itu yang diluruskan, dan biarkan nanti-nanti puspenat, ya yang dikejar-kejar lagi dengan puspen TNI, tapi yang harus dikejar adalah puspenat sekarang. Kemudian juga, jangan lari-lari ke Panglima, tapi kekasat. Itu dulu yang harus kita sepakati. Karena saya jadi bingung, ini kenapa TNI, 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 ini bukan TNI, TNI adek. Tapi sebahas atensi tadi yang disampaikan oleh Bukoni, soal pernyataan Pak Lima, kami ucapkan terima kasih, Bukoni Rahakundini Bakri, untuk pandangannya dalam kasus ini, dalam program Kompas Petang sore ini. Terima kasih, Bukoni. Terima kasih.